Polres Metro Jakarta Utara memamerkan tampang taruna senior sekolah tinggi ilmu pelayaran atau STIP yang juga menjadi pelaku penganiayaan juniornya hingga tewas. Dalam konferensi PERS yang digelar pada Sabtu 4 Mei, terlihat senior STIP yang juga pelaku penganiayaan, Tegar Afi Sanjaya hanya tertunduk di hadapan polisi saat konferensi PERS berlangsung. Seperti dimuat Kompas TV, Tegar Afi Sanjaya dengan tangan terborgol hanya manut saat ditanyai polisi. Tegar pun tidak membalas ketika diolok-olok dengan julukan Niyor saat digelandang polisi ke tahanan. Diketahui Tegar Afi Sanjaya mengandiaya juniornya hingga tewas di dalam lingkungan STIP. Dikutip dari Kompas.com, Tegar membanggil juniornya Putu Satria Anantara Stika ke kamar mandi. Korban dan keempat temannya berbaris saat itu. Tak lama Tegar langsung memukuli Putu, tepat di ulu hati hingga terjatuh. Tegar pun panik, ia menyuruh empat teman-teman Putu untuk meninggalkan kamar mandi. Setelah itu Tegar mencoba menarik lidah Putu dengan maksud untuk membantu korban. Namun tindakan itu ternyata memperparah kondisi Putu karena saluran nafasnya menjadi tertutup. Putu tetap tak sadarkan diri dan akhirnya dievakuasi ke klinik. Jangan lupa subscribe ya!